Hai assalamualaikum sahabat nirmala kali ini saya mau berbagi resep setup roti lumer dengan topping coklat dan keju jadi dalam video ini kita bikin dua sekaligus setup roti coklat sama setup roti keju yang pasti ini bakalan jadi dessert kekinian yang angin banget buat jadi cemilan makanya nonton videonya sampai selesai ya jangan lupa untuk subscribe channel nirmala media ini dia resep setup roti lumer coklat dan keju bahan-bahan yang digunakan sudah saya pilihkan yang simpel dan mudah didapat yaitu satu bungkus roti tawar 600 ml air dibagi dua bagian 2 sendok makan gula pasir atau bisa di skip jika tidak suka manis 2 saset kental manis coklat kemudian 2 saset kental manis vanilla 2 sendok makan maizena dibagi jadi dua bagian kemudian untuk toppingnya pakai dah cooking coklat dan keju cara membuat setup roti coklat dan keju sebagai dessert kekinian simple dan nggak pakai ribet kok resep ini juga bisa dibilang anti gagal yaitu yang pertama kita bikin pola coklatnya dulu ya campurkan air gula dan kental manis kemudian dimasak dengan api sedang dan diaduk sampai mengental dicampurkan juga maizena yang telah dilarutkan air agar tidak menggumpal nah kalau sudah mengental diaduk-aduk terus karena hati-hati nanti gosong untuk membuat fla vanilla juga sama campurkan air gula kental pasir dan kental manis kemudian diaduk hingga merata nah setelah itu dipanaskan dengan api sedang sambil terus diaduk agar tidak gosong tambahkan maizena yang telah dilarutkan air agar tidak menggumpal kemudian diaduk terus sampai teksturnya sesuai keinginanmu kalau kamu suka kental bisa ditunggu agak lama tapi kalau suka yang lumer bisa sebentar aja ngaduknya kalau sudah jadi tinggal ditempatkan di wadah-wadah kecil biar cantik dan bisa buat seporsi sekali makan kalau saya pakai kemasan tin wall cup 200 mili seperti ini jadi bisa dituangkan adonan waha coklat kemudian diselang-seling dengan roti tawarnya kalau kamu suka banyak adonannya bisa ditambahkan adonan yang banyak biar rumer tapi kalau saya lebih suka banyak roti tawarnya jadinya adonannya dikit aja deh pokoknya semuanya sesuai dengan selera kamu aja namanya juga bikin sendiri suka-suka kamu aja nah bisa diratakan kemudian dilapisi dengan roti tawar lagi nah saya naruhnya kepenuhan nih sebenarnya ya karena makan saya kan banyak jadinya pengennya porsinya banyak juga tapi sebenarnya tempatnya kekecilan jadinya harus agak diendet-endet gitu sih tapi nggak apa-apa yang penting rasanya tetap enak untuk membuat setup roti dengan flour vanilla caranya sama aja adonan yang udah kita masak tadi kita tuangkan ke wadah kemudian diselang-seling dengan roti tawarnya nah seperti ini udah siap nih tinggal kita tambahin topping aja di atasnya bisa pakai dark cooking coklat yang diparut serta keju cedar yang diparut juga kamu bisa tambahkan sesuai dengan selera kamu kalau saya udah saya timbang nih saya pakai 26 gram dark cooking coklat dan 26 gram keju parut nah ini dia stup rotinya bisa disimpan dulu di kulkas sampai adonan dan roti tawarnya menyatu biasanya sih semalaman gitu enak seperti ini disajikan dingin maupun dihangatkan juga tetep nyami nah ini dia stup roti lumer dengan topping keju teksturnya lembut banget di mulut lumer dan terasa rasa vanilla ya seperti rasa susu karena memang pakai kental manis dan ada rotinya kemudian rasa kejunya juga bisa kita tambahkan yang banyak jadi sesuai selera ini bisa jadi ide bisnis kuliner bisa jadi ide jualan kamu karena diset kekinian punya penikmat tersendiri kamu bisa tawarkan varian rasa coklat dan keju seperti ini jadi sekali bikin bisa dua tiga pulau terlampaui alias kamu bisa bikin rasa coklat dan rasa keju juga nah kalau saya hitung nih untuk bikin resep ini bisa dijual dengan harga Rp10.000 per cup padahal untuk beli bahannya untuk per cupnya ini kalau di rata-rata nggak sampai Rp5.000 kok jadi masih ada sisa margin untuk kamu gunakan biaya promosi dan sebagai laba pribadi ini dia stup roti lumer dengan topping coklat teksturnya juga lembut banget dan lumer di mulut terasa coklatnya dan ini bisa lumayan kenyang juga gimana kamu tertarik untuk mencoba resep ini terima kasih ya sudah menonton video ini sampai selesai jangan lupa untuk dukung maya terus dengan cara klik like dan tulis di kolom komentar jangan lupa juga buat subscribe channel nirmala media terima kasih assalamualaikum